Drafting pace dari match keempat Blacklist International vs RRQ Akira Dan aku bener-bener menunggu yang tadi KBS menonton juga Apakah Sensui akan menggunakan Popol Kupa Junglernya Dan ini bisa menjadi salah satu C-Strat juga nih Yang biasanya RRQ Akira jarang untuk menemukan di tim-tim lain Dan kita sudah melihat ada band terhadap Faramis Arlot 1-1 dari Blacklist International RRQ Akira menuju ke arah tentunya Nolan Joy Dua hero yang sangat-sangat wajib untuk di-band Guinevere masih terbuka Dan kita ketahui juga bahwa Sensui itu adalah tipikal hero utility jungler yang sering dia mainkan Dulu bahkan bersama dengan Onyx Philippine Dia itu sudah pasti banget picknya tank jungle Apapun itu di-build tank Martis opsional Tapi untuk Guinevere sampai dengan saat ini masih terbuka dengan sangat-sangat bebas Dan 1-1-nya pun sudah di-band Dan banding terakhir dari RRQ Akira adalah Bruno So melepaskan cukup banyak hero seperti Guinevere Dan juga mungkin DG yang terbuka Cuman memang kita jarang sih ya untuk di M5 Group Stage melihat adanya DG yang diambil sebagai pick pertama Biasanya sebagai situasional pick di pick keempat atau kelima dari tim yang bermain Dan Blacklist ini kan memang cukup kuat dengan UBS-RQ mereka ya Jadi apakah sempat ngebawain SS juga waktu itu ya Beya dari Blacklist Jadi cukup menarik tentunya untuk membicarakan draft dari sisi Blacklist International Tapi Guinevere untuk first pick Di tangan Blacklist International melepas kali ini Adanya potensi dengan adanya KJ lagi kah? Yang bisa meng-counter dengan adanya Valtry Koherem? Atau Matilda yang terlepas Terus ini juga bisa menjadi power dari Luis Yang nantinya akan membawa juga Gustala Gusta Sebagai satu tambahan power dash ability Dengan hero yang masih open juga menuju ke arah Brody mungkin Tapi Bucks ya Dan Cloud Sebuah pick yang sangat jelas sekali untuk menunjukkan bahwa Gustala Gusta akan mengamankan Fase hero marksman pertamanya Yang langsung menuju ke area Gold Lane Dengan Cloud Dan membawakan Purify Artinya Di sini Blacklist International juga masih memiliki kesempatan untuk membawakan Minotaur Tapi kalau Minotaur dipaksakan di sini Digi bisa langsung dipik oleh Luis Pada fase pick yang ketiga Minotaur Itu akan mematahkan banget Minion Fury Dengan efek knock up air bone-nya Sehingga Cloud-nya bakal jauh lebih bebas Ketika menggunakan Blazing Duel Novaria Minotaur sih juga cukup penyerangkan sih Tapi Brody terlebih dahulu untuk Blacklist International Atau Brody Novaria? Bisa sih Itu sih menurut aku Tapi Lilia Wow Ini jadi mau bener-bener main teamfight banget nih ya Untuk teman-teman dari Blacklist International Sementara Kita masih belum melihat pilihan hero untuk Louis Karena sejauh yang aku bisa bilang Powerful hero dari Louis Ada Chow dan juga Franco Matilda Matilda Masih terbuka soalnya Oke Matilda Matilda dan Baxia yang nabrak soalnya Enak banget Kalau misalkan mereka ingin bermain offensive Atau kalau misalkan mereka mau ambil Angelanya juga bisa sih Bek Oh tapi malah Valentina yang berada di tangan dari Sagan Sehingga ini akan menjadi sebuah pertukaran yang menarik Yang biasanya Valentina dibawakan oleh Yue Tapi kali ini Yue lebih mengoptimalkan kepada Lilia Sebagai hero yang memiliki slow effect Agar nantinya King tidak bisa bergerak dengan Roda Baxianya Oke cukup menarik tapi kita masuk ke fase banding kedua Pak Kuito yang dihilangkan mengantisipasi adanya split push yang selalu dilakukan oleh Edward Dan ini juga agar nantinya benar-benar membuat strategi dari Ararchio Akira Untuk memenangkan 5 lawan 5 jauh lebih besar Dan ditambah dengan Pak Kuito band ini menunjukkan Edward Kalau seandainya nanti band kelimanya dari Ararchio Akira adalah Benedetta Berarti mereka sudah mempelajari bagaimana UB strat akan berjalan Dan membuat Rene J berarti harus mengurungkan niatnya untuk membawakan hero healer Karena nanti yang pegangin lane jauhnya Gak bakal se-powerful itu ketika Pak Kuito dan Benedetta yang di-band Nah itu jadi VR juga sih ya Kecuali mungkin Uranus-nya terbuka Tapi Uranus pun udah ada Paxia Jadi sempasalah gitu loh Tapi memang ya dengan adanya Pak Kuito banning dari teman-teman Ararchio Akira Dijawab langsung dengan Yu Zhong yang juga langsung diamankan oleh Blacklist International Semakin memperspeed lagi pastinya untuk pilihan-pilihan fighter yang bisa mengisi slot XP lane Kalau misalnya udah kayak gini bener deh Ini pokoknya band kelima kalau kar XP lane lagi berarti mereka ngedenay Edward Masalahnya tapi Edward masih bisa membawakan hero teamfight Contohnya kayak Edith yang masih terbuka Tapi Edith juga bakal jadi malah petaka Kalau seandainya IMU dari Valentinanya akan meng-copy Bagaimana Primal Red itu dari tubuh Edward Sekarang Khalid di band Hero yang sangat powerful sekali bisa snowballing di early game dan rotasinya juga cepat Ditambah dengan Reading Sandstrom area of effectnya luas Mengancam lini belakang termasuk juga Cloud Iya ya Biar bisa di burst Tapi kalau misalnya memang ngomongin masalah Edward ya ini pilihannya terlalu banyak Ingat dengan Benedetta nya juga cukup menyeramkan dari Edward sendiri Atau malah jangan-jangan Minotor nya diambil sama teman-teman dari Ararchio Akira ya Karena nantinya IMU nya bisa ke arah Valet Requiem Minon Fury combo sama Valet Requiem nya IMU Itu bakal mempermudah teman-teman dari Ararchio Akira Untuk melakukan efek knock-up airborne Jadi lebih karya deny pick kah? Oh deny benedetta Denyanya dari Ararchio Akira ya Dengan Benedetta yang diambil dan Apa nih head to head yang pas banget untuk mengantisipasi split push dan juga Untuk bisa catch up lah dengan mobilitas dari Benedetta Masalahnya Blacklist juga harus mikirin Dengan adanya Benedetta pick ini untuk Ararchio Akira Clear Minion nya juga jadi prioritas penting Untuk sisi dari XP Lane Terisla nya udah di band Yuzong nya juga udah di band Khalid nya juga di band Pertempuran XP Lane yang benar-benar sangat menarik sekali Tapi hero nya pun udah hampir rata-rata abis semuanya Rene J bermain dengan hero healer Dan Edith itu dia yang tadi sempat aku mention Kalau sana masih ada satu hero lagi yang terbuka Bagi Edward untuk hero team fight nya Sehingga mereka akan grouping main berlima Dibandingkan dengan bermain UB strut 4-1 Sekarang benar-benar UB strut nya numpuk nih berlima Ini lebih mengerikan sebenarnya Iya karena bakal ada 5 member dari Blacklist International yang Akan melakukan team fight Berbeda dengan Ararchio Akira Benedetta mungkin pada saat team fight bisa masuk di Last-last second nya aja Tapi last pick ternyata Menuju ke arah Kuvra Antisipasi dari hero-hero dash effect yang dibiliki Sama Blacklist International Iya ini akan mendidai bagaimana Guided Wing yang bisa dibawakan Dan juga meng-cancel bagaimana Spatile Migration dengan Bouncing Ball Jadi setidaknya Louis akan membanding di depan Agar lini belakangnya tidak terancam dengan efek knock up airborne dari Guinevere Walaupun harus ada purify juga dari Cloud nya Gustala Gustala Tapi setidaknya dia bakal bermain dengan 1-3-1 pun bisa Ararchio Akira Karena apa? Karena mereka punya Benedetta Mereka punya Cloud Semua urusan Clear Wave Minion bakal jadi keuntungan untuk team Ararchio Akira Wow tapi kalau kita melihat memang dari Blacklist mereka ngebawain Lilia yang bisa Dibilang meng-counter sedikit lah dengan poke damage yang dimiliki dari seorang Lilia Untuk menahan rotasi yang dibawakan oleh King nantinya Dengan Baxianya disini bersama dengan Louis bahkan Dengan Tyrant Revenge dan juga Tyrant Rage yang bisa muncul dari sisi Ararchio Akira So kita akan segera menyaksikan untuk match keempat antara Blacklist Internasional Di presentasi dari Filipina melawan Ararchio Akira perwakilan dari Brazil So let's go to the land of dawn Game pertama yang tentunya akan kita saksikan apakah akan menjadi match yang sengit dari kedua belah tim Ini adalah match pertama untuk kedua belah region kali ini Sementara Ninja udah mulai mengganggu Pergerakan kali ini masuk ke area jungle dari Ararchio Akira King Tentunya akan memberikan informasi Tapi masih belum ada pergerakan Oke Sagan sudah mulai terlihat Jadi lebih lama juga nge-jungle nya ya Apalagi dipadukan dengan kehadiran dia Ngasih kehadiran dikit aja, ngasih presensi dikit aja Tentunya bakal menambahkan bagaimana power defense dari monster jungle Tapi untuk sekarang kalau kita melihat dari Ararchio Akira Mereka kayaknya lebih dominan untuk mengendalikan bush-bush penting di area mid lane Sehingga tidak ada invasi jungle untuk King itu sendiri Sebenernya aku penasaran sih bikin draft yang dibawakan sama Ararchio Akira Ini kita bisa bilang lah ya Bahwa ini adalah counter draft mungkin ke arah Blacklist Internasional Tapi di bagian bawah sepertinya akan ada pertikaian Masih cukup aman untuk bisa battle mirror image mundur Ya apalagi kalau kita lihat dari keadaannya disini Brody akan jauh lebih diunggulkan sehingga Ohab Sepertinya agak sedikit menang lane di early game Jika berhadapan dengan Cloud Tapi nanti kalau misalkan Cloudnya sudah selesai dengan Golden Staff Seharusnya malah Hana Kali ini Ohab yang lebih berhati-hati Atau mampu sedikitnya menyediakan ke arah Stelec Plate Sebenernya dia punya physical defense Oke tapi ada pertikaian di bagian mid lane sana Masih ada guiding wind menghindari inisiasi dari King Dan untungnya ya ini kita lihat juga pola rotasi dari Sensui Benar-benar catch up agak banget dengan adanya King yang sekarang hampir menyentuh ke level 5 nya Dan yang aku mau lihat adalah nanti gimana retribution dari King ini bisa ketidaknya meng-counter Retribution yang begitu on point dari Sonang Sensui dan emblemnya Profesor KB Ada Thrill dan juga Weapon Master Early game dari OHE pantesan aja galak ya Full damage soalnya Apalagi ada adaptive damage 16 ditambah lagi dengan 5% dari emblemnya juga ditambahkan lagi Dan ketika sudah menuju ke Turtle yang pertama Ini dia setup adalah kunci dari kedua belah tim Mereka akan bermain dengan sangat-sangat pasif Tapi sekali dapetin Turtle atau momentum Pasti temponya bakal naik Yap mencoba untuk menarik Turtle nya Spatial migration yang dibuka dengan Violet Require Yang mencoba untuk mundur Tapi Pramos Warkovian berhasil mendapatkan Turtle pertama di tangan Edward Dan kali ini Circle Eagle maju menuju ke lini belakang Dan berhasil mendapatkan Tekashi Seorang diri yang di pick off Masih bisa bertahan untuk Edward dengan flicker yang dia keluarkan Dan bahkan lihat UA nya berhasil untuk memberikan coveran setidaknya Reni J Masih bisa untuk menggunakan getting win nya mundur Dari kejaran 4 pemain dari Araki Wakira tadi Lagi dan lagi setelah Turtle yang pertama didapatkan oleh Black Twist International Mereka gak menghentikan rem Mereka benar-benar langsung tancap gas Mencari pundi-pundi objektif lainnya Yaitu poin kill yang didapatkan Dan itu menuju ke arah Tekashi Yang ini bakal jadi penting sekali Karena mau gak mau Tekashi harus lebih effort Untuk mengejar ketertinggalan Ketika kita melihat Edward nya Nanti akan rotasi terlebih dahulu Karena power ganking dari Edward itu tinggi Gara-gara adanya onward Dan kalau kita lihat juga dari item pemilihannya Ini kick plate armor mau first item dari Edward ya Dia udah punya steel leg plate Dua leather check-in Dan untuk sepatunya dia menuju ke arah Tough Boots Sangat wajar Setidaknya untuk meminimalisir CC power dengan efek resilience Oke dan kali ini pergerakannya dari Yue pun sebenernya gak terlalu yang agresif banget untuk nge-plock terus sih Karena yang dia lawan adalah Sagan dan mau gak mau gusta-le-gusta Harus sedikit memainkan BMI nya karena pergerakan dari Sensui ini udah mulai mengarah ke area bawah dan sepertinya zoning akan dilakukan Iya Sensui memang sudah bersiap juga memberikan sandwich laningnya di bagian bottom lane sana dengan OHEP yang berusaha mendapatkan goal Penguatan semaksimal mungkin Iya di bagian mid lane dia farming lagi karena bottom lane ini udah bener-bener jadi kayak jembatan antara dua lane farming biar mengungguli cloud dengan BMI nya Bener-bener dibawa ya untuk mendapatkan dua clear laning nya dan sementara itu Tartal kedua akan mencoba dikontes kembali dengan stroking eagle yang dibuka Archhead terflager karena pagi depan sana masih bisa menghindari ke Black Shoes Kopian Tapi lihat di sisi lain berhasil mengekalkan kembali Tekashi untuk kedua kali nya dan kembali mendapatkan Tartal untuk Blacklist International Serta poin kill tambahan ke Ana Louis Wah sayangnya dari Louisnya tadi gak ada follow up damage Profesor KB Karena posisi Tekashi udah tumbang duluan dan gusal-gusal gak jointified Setnya kembali dengan agresif gameplay yang mereka bawakan Movement yang cepat dipandu dengan guiding wing ini memudahkan Blacklist International untuk menuju ke target mereka selanjutnya Matilda nya bener-bener ngerecokin formasi dari RRQ Akira Guided wing atau bahkan circling egon nya sekalipun itu bakal mengganggu lini depan dan lini belakang Bait yang indah banget dari Sansui dengan menggunakan Spatial Migration Dan itu adalah Shadow Frost yang sangat-sangat mengerikan sekali ketika dia menghindari Tyrant Revenge Sekarang overall dari early advantage yang didapatkan oleh Blacklist International Oheb tetap yang paling kaya Karena bagaimanapun farming duel yang menjadi hasil yang bener-bener mengungguli early game Walaupun kita tahu sendiri sebenarnya Cloud yang lebih bisa farming duel-in Iya dan kali ini Tekashi Mau gak mau dia akan coba untuk Tidaknya gak dapetin trade untuk mencari turun tapi ternyata gak dapet Radit dan bahkan diusil mundur sama Edward Itu tipis banget sebenarnya tapi memang dengan membuka Primal Swords Cukup berbahaya ya apabila Tekashi menahan badan di depan sana Dan dari segi in-game equipment kembali Masih leading gold ke arah Oheb Masih Apalagi sudah memiliki Legend Sword ini kayaknya bakal menuju ke arah Malefic Roar Tentu Oheb akan jauh lebih tinggi damage-nya ketika sudah selesai dengan Malefic Roar Dan itu akan menembus bagaimana lini pertahanan item-nya dari King Masalahnya King on the way-nya menuju ke arah Rodina Rumor Wih tapi konek Tyrant Rage-nya Blessing Dutrum lagi dibuka Gustaw Lagusta Berhasil mempick off Sensui untuk kill pertama di Araki Akira Iya pecah telur akhirnya untuk Araki Akira Tapi kalau kita ngeliat pun itu lagi-lagi karena satu buah Tyrant Rage yang akhirnya ada follow up ya Karena sementara kita ngeliat di dua team fight yang udah berjalan sebelumnya Itu Luis gak ada follow up damage-nya So agak sedikit sia-sia Tyrant Rage yang dibuka oleh Luis Tapi untungnya ada jawaban ketika memang Gustaw Lagusta nge-boleasing duet Plus Sagan yang mencoba untuk ngebantu tentunya dari segi magical damage Iya ini kayak opsinya banyak juga dan Tartal yang kedua Ini bakal jadi mahal harganya kalau di tangan dari Blacklist International Karena tadi mereka sudah mendapatkan Snowballing Effect di 2 menit awal Yap dan bahkan Sensui sudah mulai terlihat juga hadir di area janggol Alat top final blow Nge-reach clean air belakang tapi kurang seberang dapatkan retributions yang on point di tangan Sensui kembali Dan bahkan sekarang Tekashi terpick off untuk ketiga kalinya Dipaksa untuk setidaknya team fight-nya itu dilanjutin sama pemain-main dari Blacklist International Dan mereka sekarang jadi untung Bek Dan buktinya top 1 retributions MPL Philippine season 11 Itu yang membuktikan Sensui Dengan keadaan loose condition ada elect of final blow Dan bahkan depannya sana ada King yang menghadang Dia tetap bisa memainkan special migration dan retributions yang on point Ya really really on point karena memang tadi kita lihat ya inisiasi yang dilakukan oleh Ararkia Akhirnya itu semuanya dibendung dengan momentum dari special migration saja Nah ya dan sementara Oheb udah fokus aja untuk mencayain semua turret objektif yang ada di laning kali ini Oheb bener-bener gak bisa digapai sementara Louis Ya mencoba untuk ditangkap Gaining win kembali dibuka Untung dengan satu inner turret yang berhasil dapatkan oleh Blacklist International semakin memperluas lagi vision mereka di dalam air Masalahnya perbedaan level makin lebih terlihat jelas gak sih Semenjak Turtle yang bener-bener dikendalikan semuanya sama Blacklist International Sekarang menuju ke area dari inner turretnya Invite akan terus berlangsung Tapi ingat Rene J memiliki cover yang membuat teman-teman dari Blacklist International Walaupun udah gak ada sword skill lagi tapi kayak masih punya satu dash ability terakhir Guided Wing Dan itu yang dia bawakan dari tadi bermain dengan cover tidak begitu offensive Bahkan sudah memiliki Maleficra untuk Ohebnya on the way menuju ke arah Blade of Despair Tapi untuk Sensui dia sesat lagi harusnya akan memiliki Guardian Helmet There you go Guardian Helmetnya ready Ditambah dengan adanya Brute Force Dan untuk Ice Queen 1 ini adalah item yang nantinya akan membuat King makin kesulitan di lini tengah Karena walaupun dia udah punya Radiant Armor tapi movement speednya tidak akan bertambah Walaupun hanya memiliki Radiant Armor Ini agak sedikit sulit buat Louis karena dia bahkan Demo Dominance Ice-nya aja belum jadi Bek Nah ditambah lagi kalau kita lihat dari item yang dimiliki sama Yue Harusnya dia akan menuju ke arah Line Interaction Ice Queen 1 udah jadi ya kan dan Enchanted Talisman nya juga udah jadi dari Yue sendiri Jadi cooldown dari Angry Gloom nya ini akan lebih semakin cepat Dan bisa di-spam sama Yue nya Apalagi kalau Line Interaction lebih cepat lagi Karena punya 10% cooldown reduction Efek Resonance per 6 detik dan movement speed tambahan juga Ketika nanti per 6 detik tersebut dia akan menimbulkan efek serangan listrik dari Line Interaction Itu bakal jadi item ketiga sih sepertinya untuk Yue Karena efek Snowballing dari Blacklist International Di menit kesembilan kali ini malah semakin berkelanjutan Wah gak berhenti sih efek bola saljunya Cimomo Karena Blacklist International Kali ini makin leading dengan Gold yang makin lebih jauh lagi Lihat Rene J yang tidak pernah melepaskan matanya terhadap Oheb Sehingga membuat Oheb susah banget untuk dicari sama Luis Iya dan itu akan menjadi PR juga sih sebenernya Untuk nanti pada saat Lord yang pertama akan segera hadir Dan memang kalau tadi kita lihat Untuk perbandingan Gold dari masing-masing lane nya Atau masing-masing role nya Ini semua dipegang dengan keunggulan di tangan Blacklist Gila Luis jauh banget 3700 Dibandingkan dengan Oheb yang udah 7 ribuan Be Iya Jadi itu kalau kena mark nya aja Kalau mark nya udah nempel Sekali dari tahun memori kayaknya bisa tumbang sih Oke sampai Lord yang pertama mendekat Ke Midlane Destorat Mencoba untuk segera di eliminasi Berhasil sepertinya Habis saat disayangkan Masih ada Super Wave Minion yang bergerak Di tiga lane dari Blacklist International Iya masih ada High Ground juga dari sisi arah Kyokira Masih punya Cloud di tangan dari Gustala Gustala Tapi ingat Yue disini cukup perih tentunya Dengan Pok Damage yang dimiliki dengan Angry Gloom Dan juga Magic Shiofei Jadi Araki Akira mereka harus benar-benar Memikirkan posisi nya mereka Mencoba untuk mendapatkan 1 best turn pertama Tapi Facial Migration Sensui mendapatkan tepat ketubuh dari Luis Dan juga Ki Yang berhasil dihilangkan 2 mana down Araki Akira Dalam kesulitan Mencoba untuk clear Minion cepat-cepatnya Masalahnya masih ada 2 Wave Minion di bagian top lane Dan bottom lane mengisahkan tidak ada best turn Di High Ground dari Araki Akira Bahkan kembali mendapatkan Tekashi Blessing Duet Memang dibuka Gustala Gustala Berusaha clear Minion cepat-cepatnya Masalahnya masih ada 1 Siege Minion Dan sekarang menjadi kemenangan di tangan Blacklist International Wow dengan game lagi-lagi game yang cukup cepat Profesor KB Di game pertama kita match terakhir Blacklist International Ternyata mereka membuktikan bahwa dengan adanya Matilda Yang sempat disebut-sebut banget sama Bung KB Dari draft pick Dari draft pick Dari draft pick Dari draft pick